Gerhana Bulan Penumbra 25 Maret tahun 2024, ini waktu dan lokasi pengamatannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut akan terjadi fenomena Gerhana Bulan Penumbra pada Senin 25 Maret tahun 2024. Fenomena ini dapat diamati secara langsung di beberapa wilayah Indonesia. Dikutip dari laman BMKG, Gerhana Bulan Penumbra tersebut merupakan anggota ke-64 dari 71 anggota pada Seri Saros 113 pada 5 April tahun 2024. Diprediksi Gerhana Bulan yang akan berasosiasi dengan Gerhana Bulan Penumbra dan dapat diamati dari Indonesia. Penasaran dengan jadwal dan lokasi pengamatan Gerhana Bulan Penumbra pada 25 Maret tahun 2024 mendatang? Simak selengkapnya. Gerhana Bulan merupakan peristiwa terhalangnya cahaya matahari oleh bumi, sehingga tidak keseluruhan sampai ke bulan. Peristiwa ini menjadi salah satu hasil dari dinamika pergerakan posisi matahari, bumi, dan bulan yang hanya terjadi saat vespurnama dan dapat diprediksi sebelumnya. Gerhana Bulan Penumbra terjadi saat posisi matahari, bumi, dan bulan berada pada posisi sejajar, sehingga menyebabkan posisi bulan hanya melewati bayangan penumbra bumi. Akibatnya, bulan tampak reduk saat mencapai puncak Gerhana daripada pada saat vespurnama. Jadwal Gerhana Bulan Penumbra tahun 2024 Berdasarkan data BNKG, pada tahun 2024 akan terjadi 4 kali Gerhana. 4 Gerhana itu adalah 2 kali Gerhana Matahari dan 2 kali Gerhana Bulan, berikut rinciannya. 1. Gerhana Bulan Penumbra GBP Waktu 25 Maret tahun 2024 Status lokasi dapat diamati dari Indonesia 2. Gerhana Matahari Total GNT Waktu 8 April tahun 2024 Status lokasi tidak dapat diamati dari Indonesia 3. Gerhana Bulan sebagian GBS Waktu 18 September tahun 2024 Status lokasi tidak dapat diamati dari Indonesia 4. Gerhana Matahari Cincin GMC Waktu 2 Oktober tahun 2024 Status lokasi tidak dapat diamati dari Indonesia Proses Gerhana Bulan Penumbra 25 Maret tahun 2024 Terbagi menjadi 3 fase, yaitu fase Gerhana Mulai Fase Puncak Gerhana, dan fase Gerhana Berakhir Berdasarkan data BNKG Berikut rangkaian waktu kejadian Gerhana Bulan Penumbra 25 Maret tahun 2024 Dari awal hingga akhir Dari awal hingga akhir Durasi fenomena Gerhana Bulan Penumbra 25 Maret tahun 2024 Diprediksi akan berlangsung selama 4.44 Diprediksi akan berlangsung selama 4.43.39 Mulai dari fase Gerhana Mulai P1 hingga fase Gerhana Berakhir P4 Melansir laporan BMKG Proses Gerhana Bulan Penumbra 25 Maret tahun 2024 Hanya dapat diamati pengamat yang berada di wilayah Indonesia bagian timur Sejak bulan terbit hingga berakhirnya fenomena Gerhana Wilayah yang dapat mengamati Gerhana Bulan Meliputi Papua, Papua Barat, dan sebagian Maluku Pengamat yang berada di sebelah barat tidak dapat mengamati seluruh fase Gerhana Bulan Lokasi tersebut diantaranya Maluku Utara Sebagian Maluku Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, NTT, NTB, Bali, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Diyok Yakarta, Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Lampung, Sumatera Selatan, Benkul, Bangka Blitung, Jambi, Sumatera Barat, Rio, Tepulauan Rio, Sumatera Utara, dan Aceh Hal ini disebabkan posisi bulan yang masih berada di bawah horizon saat peristiwa tersebut terjadi Sementara wilayah lain di seluruh dunia Keseluruhan proses fenomena Gerhana Bulan Penumbra dapat terlihat di sebagian besar wilayah Amerika dan Kanada Proses Gerhana Bulan saat terbit dapat diamati di sebagian kecil wilayah Asia, sebagian Australia, Selandia Baru, dan sebagian kecil Rusia Sedangkan posisi bulan terbenam dapat diamati di sebagian Eropa dan sebagian Afrika Gerhana Bulan Penumbra 25 Maret tahun 2024 tidak akan dapat diamati di sebagian besar wilayah Asia, sebagian Australia, sebagian besar wilayah Rusia, sebagian Afrika, dan sebagian Eropa Artikel ini dikutip dari detik.com Selengkapnya, baca artikel detik jatin Terima kasih sudah menonton video ini Silahkan like, komen, share, dan subscribe Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini